Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak disini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Delia Alena. Terima kasih Delia sudah hadir di menembus mata batin. Sama-sama, Kak Baik. Kau pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan gasis gauh ini? Pernah. Gimana kejadiannya? Itu kebetulan Delia masih jadi karyawan ya. Dan itu di salah satu hotel, Delia tidak bisa menyebutkan namanya ya. Jadi, di situ ada pintu karyawan. Antara pintu karyawan dengan pintu tamu yang masuk itu berbeda. Jadi, setiap kali Delia masuk, mau masuk ke kantor, ke dalam, ke atas, itu harus melewati pintu karyawan. Dan pintu karyawan itu sebentuk kayak terowongan gitu, gelap. Mungkin kalau bisa dibilang pakai lampu, lampu yang kuning gitu ya. Dan di situ ada tangga. Di bawah tangga itu ada ruangan kecil dan pintunya kecil. Naik setelah tangga keempat, itu tiba-tiba barang yang Delia pegang itu tiba-tiba jatuh. Padahal megangnya udah kenceng. Terus jatuh, gelundung. Delia nekat mau ambil. Karena itu barangnya, benar-benar menurut Delia itu harus dibawa buat kerja. Itu isinya uniform buat kerja. Delia ambil, setelah tangga ke sembilan atau ke sepuluh, itu pundak berasa berat sekali. Berat banget. Terus kayak ada sesuatu yang masuk gitu, kayak angin kenceng gitu. Dut gitu. Tiba-tiba, kok ini kenapa aku kok? Tiba-tiba berasa pusing, terus agak mual gitu kan. Tapi Delia paksakan untuk kerja terus, karena itu kan Delia di situ kebetulan chip-nya, di situ readernya kan. Dan akhirnya Delia paksakan untuk prepare, separuh perjalanan prepare, tiba-tiba jatuh. Dan itu nggak terasa, itu ngapain aja aku udah nggak sadar. Nah, ternyata ada salah satu temen aku yang sama-sama resepsionis itu bilang cerita sama aku, itu aku menari-nari. Terus dari yang tidur bisa langsung kayak terbang gitu set ke pintu loker, dan itu bener-bener semua nyaksiin. Dari manajer, asmen, dan temen-temen resepsionis, semua di PC, semua di PC di loker perempuan itu semua tahu. Dari yang tadi tiduran, nari-nari sampai kegeser ke pintu loker. Nari-nari? Ya. Kamu kerasukan gitu? Iya. Ketahu mereka? Bisa dibahas seperti itu. Kerasukan siapa ya? Itu kalau orang pinternya bilang kan dari pihak manajemen hotel itu manggil orang pintar. Dan itu bilang, apa, itu sexy dancer yang sudah lama meninggal bunuh diri di tempat itu. Kita tuh setelah itu nggak pernah selasukan lagi, kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak ya. Jangan sampai. Jangan sampai lagi. Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Del. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tega menyakiti kakak kandungnya sendiri demi harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kayak persilakan, Rian. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Apa yang mau menceritakan? Di sini saya mau menceritakan tentang harta warisan. Jadi pada saat itu, kebetulan sedang ada pembagian warisan. Nah, pada saat itu pula, kakak saya dibagikan hasil warisannya lebih besar dari saya. Secara tidak langsung, mungkin saya langsung emosi emosi. Kemudian, ketika kakak saya lengah, ketika tidur, saya langsung ambil *** di belakang, dan saya bukuli. Sampai *** saya bocor. Dan lemas. Setelah itu? Setelah itu, saya seret kaki kakak saya ke kamar mandi. Dan disitulah. Saya menculupkan kepala kakak saya, sampai dia lemas, tidak berdaya, dan akhirnya ***. Kenapa harta warisan bapak lebih banyak ke kakak daripada kakak? Kakak nggak tahu. Aku nggak percaya, kak. Aku itu anak laki-laki, kak. Aku harus dapat lebih banyak harta warisan. Bukan kakak. Seterah lah, dek. Kamu soal harta terus deh. Bikirin. Setelah kamu kakak, mudah nggak mau bikin soal itu. Mertama-mertama itu buat gue! Buat gue! Saga! Saga! Rian! Apa yang kamu lakukan, Rian? Saga! Saga, Rian! Eh, jawab dulu! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun, Rian! Saga! Apa yang kamu lakukan sama kakakmu, Rian? Ini... Ha 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 ha! Keluar nggak tahu? Keluar nggak tahu? Nah, pada saat kakak saya meninggal, Saya kepergok sama orang tua saya. Dan kemudian saya kabur. Kabur? Iya. Jadi Anda tidak melalui proses hukum? Saya kabur... ...selama beberapa minggu. Dan beberapa minggu itu saya ketangkap polisi. Oke, Anda bertanggung jawabkan sekarang, di penjara? Ya, saya di penjara selama 10 tahun. Oke, setelah itu sudah keluar sekarang? Sudah selesai semua? Ya. Setelah itu, saya keluar, dan saya menyesal. Karena ketika saya di penjara, kakak saya selalu datang ke mimpi saya. Dan ketika malam, saya merasa panas. Tujuan saya datang pada malam hari ini, ada satu lagi. Karena sehabis saya di penjara, keluar dari penjara, Saya diberi cincin oleh sahabat saya. Itu sahabat dari dalam sel? Iya, itu sahabat dari saya. Katanya itu untuk menjaga-jaga saya. Kemudian? Nah, kemudian beberapa minggu sehabis keluar dari sel, Setiap malam, saya merasa panas. Dan kakak saya semakin mengganggu saya. Semakin sering datang. Aku bilang, ya, sih, bukan kakak kamu, Tapi sesuatu makhluk yang ada di cincin itu, ya, Tapi menyelupai kakak kamu. Jadi semakin kamu dihantir kakak kamu, Semakin kamu merasa bersalah, 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 Jadi semakin menyelupai kakak kamu. Oke. Jadi malam hari ini justru ingin melepas dari gangguan-gangguan itu. Iya. Saya datang ke sini. Saya ingin melepas gangguan dari kakak saya. Dan saya ingin melepas dari perasaan panas setiap malam yang datang. Kemudian malam hari ini, Mas Rian bisa mendapatkan solusi yang diinginkan, ya. Kita akan tanya bagaimana pendapat seorang Roy Kiyoshi melihat permasalahan ini. Kami akan ajak Mas Rian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian, tanggal lahir 24 Oktober 1990. Dengan nomor rumah 16. Saya melihat ada aura negatif yang menyelimuti diri Rian. Aura negatif ini yang berdampak buruk dalam kehidupan Rian. Saya merasakan sosok Rian penuh dengan emosi. Emosi yang sulit dikontrol oleh Rian terpengaruh dengan sosok gaib yang ada di dirinya. Dan saya melihat adanya korban dan penyesalan di dirinya membuat ia mengalami ketakutan yang sangat dalam dan traumatik. Di badannya Rian, saya melihat ada sosok laki-laki berwajah rusak dan penuh penderitaan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Siapkan duduk semuanya. Terima kasih. Rian, dengan tanggal lahir 24 bulan 10 Oktober 1990 dan nomor rumah 16. Rian, karena urusan pembagian warisan yang dirasa tidak adil, akhirnya emosi, menyiksa dan membunuh kakaknya sendiri. Sudah mempertanggungjawabannya secara hukum di polisi, tapi saat di penjara, sering didatangi oleh arwah kakaknya. Begitu keluar, mendapatkan cincin dari sahabatnya, tapi sosok yang mengantui masih terus hadir. Dan juga sering merasa panas setiap malam. Akhir malam hari datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Iya, tentu lihat. Gangguan-gangguan tersebut tuh sebenarnya kalau saya boleh simpulkan secara cepat adalah arwah kakaknya. Dan ada dua kemungkinan juga di sini. Jin yang menyerupai arwah kakaknya. Jadi manipulasi dan manifestasi sebenarnya. Tidak mentah-mentah itu kakaknya, tapi malah ada jin yang menggunakan kemudian menyamar. Jadi anak-anaknya. Itu makhluk yang ada di badan dia, laki-laki. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Dan kepalanya robek. Isi kepalanya keluar sedikit. Sosok itu ada sekarang, Roy. Sosok itu ada sekarang di bayang-bayang matanya. Rian itu sosok yang tenang, namun menghanyutkan. Bagi air danau yang tenang, kita tidak tahu isinya ke dalamannya. Ini otak. Otaknya berantakan. Seperti ini. Aduh. Ini ada yang rusak bagiannya. Iya, ini ada yang melihatnya yang dibawa mata. Kau juga melihat seperti ini? Iya, merah dibawa mata. Merah dibawa mata, seperti itu. Saya melihat yang digambar saja ketakutan. Kamu bisa melihat langsung, kamu tidak ketakutan. Takut banget. Kita, ya kita tetap punya kelebihan juga. Sudah, belum tentu semua enak ya. Seorang melihatnya enak-enak. Seorang melihatnya enak-enak. Padahal sebenarnya memang kadang berumur. Iya kan? Serem-seremnya. Kira-kira. Kebayang nggak sih baru bangun tidur, tiba-tiba pas buka mata langsung ada gini. Dan itu terjadi terus-menerus di hidup saya. Setiap waktu pagi. Itu total kagum, man. Mengganggu sih. Terkadang kita betul tidur, kan. Itu makanya kadang orang melihat enak. Padahal sebenarnya serem. Iya nggak sih? Trian benar sosok ini? Yang pernah dia? Iya, betul. Dan itu karena dimimpi kamu atau mungkin sekilas kamu, mungkin kalau laki kamu ke kamar mandi lagi di depan cermin kelihatan sepertinya atau gimana? Terkadang ketika tengah malam, dia datang di kamar. Dimimpi atau kamu dalam keadaan sadar? Semua. Dimimpi iya, disadar iya? Dalam kondisi sadar juga iya? Iya. Oke. Sebenarnya ini bukan sosok arwah kakaknya berarti ya? Saya curiga. Ada arwah yang mengaku-ngaku itu arwah kakaknya. Yang melakukan manipulasi sehingga mirip sedemikian rupa. Rian sendiri saat ketemu sosok ini, Pernah nanya nggak atau komunikasi maunya apa sebenarnya dari Rian? Tidak. Nggak pernah nanya. Nggak pernah. Jadi kamu cuma ngeliat karena dia nampak kan? Iya. Bener-bener ya tengkorak gitu loh. Dia bisa kita panggil nggak, Roy? Iya, kita panggil yuk. Dengan permainan pemadu. Sosok ini tapi hadir kenapa, Roy? Karena dia terikat? Rian menyimpan sesuatu? Sosok ini hadir karena Rian menyimpan sesuatu yang nggak mau cerita. Yang muncul rusak banget. Kamu bawa sesuatu nggak Rian ke sini? Bawa. Tunggu alas, Roy liat, kah? Boleh. Silahkan. Tapi cuma mahluk ini doang, Roy. Atau ada mahluk-mahluk lain juga sebenarnya ikut ya? Banyak sih maklumat juga sebenarnya ada satu gambuan keperibadian. Apa itu? Saya gini, gini, gini. Saya punya firasat. Hmm, baik. Saya minta kertas dan spido untuk menggambar. Lebih gede ya. Ini apa ya? Ini bambu. Bambu? Bambu ini. Ini bambu, iya betul. Tapi ini untuk apa? Ini untuk memukul kakak saya. Ini yang wakil dipakai untuk memukul kakak? Iya. Kamu melihatnya gimana, Roy? Itu lombu ada isinya juga kok. Ada isinya. Betul, betul. Kamu merasakan sesuatu nggak dari benda ini? Iya, saya merasakan sesuatu dari benda itu. Saya ingin tahu, Mas Rian, seberapa bencinya... Sama kakaknya. Saya kok ngerasa kau bohong ya, Mas Rian? Ini itu kayak bukan bambunya. Ini nggak mungkin benda ini. Kalau barang bukti pasti ditahan. Ini yang seperti ini yang digunakan atau benda ini yang digunakan untuk memukul kakak? Iya, yang seperti ini. Yang seperti ini, kan? Oke. Jadi ada banyak benda seperti ini di rumah. Banyak. Saya ingin tahu apa isi hati kamu yang tercurahkan di kertas. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tadi ini nggak ada. Ini ada yang jatuh. Kok ada yang jatuh ya? Ini datang dari mana coba? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Jangan dipegang. Oke, salung tangan mau. Ini kayak daun pohon bambu ya? Ini daun pohon bambu ya? Bersi datang ke sini. Daya ininya magis banget ya. Oke, oke. Lalu lu lompat apa ya mukanya? Itu maksudnya gambar siapa dan sedang apa dia? Enak kecil ya. Nangis darah. Itu maksudnya apa, Mas Rian? Ini maksudnya. Ini gambar seorang lelaki yang merasa sedih, kecewa. Oh, Allah. Bangun, bangun, bangun. Ini bangun, bangun, bangun. Jangan, saya minta air, air kembang dan... Air kembang? Kenapa? Halanya gak kenapa? Gak kenapa halanya? Ini di kerasukan apa, Roy? Sebenernya di sini kan hawanya udah gaib ya? Malah yang luar-luar dari studio malah masuk semuanya. Malah datang ke sini? Malah datang ke sini. Jadi gak karu-karuan. Padahal sebenernya dia juga udah bawa temen-temen magisnya. Ini kan kasihan penontonnya jadinya. Tolong kasih raca, Mas Rian. Baik. Sampai ya. Oke. Semoga semua makhluk berbahagia kembali ke alam. Baik. Apa? Ini juga gak sadar loh. Eh, gak sadar. Belum. Tadi dia tuh, dia... Loh? Eh? Itu gendrowa. Cepat dibuka, dibuka. Bawa keluar gitu. Itu rambut gendrowa. Gendrowa tadi udah liat. Dari dalam mulutnya. Dari dalam mulutnya. Dari dalam mulutnya. Dari dalam mulutnya, ini keluar. Dari dalam mulutnya. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Jadi saya... Kalian, kalian fokus ya. Ini gini deh. Cipratin. Semoga gak ada apa-apa. Semoga gak ada apa-apa. Semoga gak ada apa-apa. Semuanya bersih dari gangguan gaib. Semuanya bersih dari gangguan gaib. Tidak ada lagi... Dua tangan sama. ...gangguan, gangguan. Ya. Semoga gak ada gangguan. Semoga gak ada... Gitu. 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 Iuh! 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 Tadi namanya ngomong semuanya... Kakakawi kamu mulai lihat ada apa dah? Ken onо di mana? Di situ tadi, mas. Belum si itu? Iya. Ku nonton jangan ada yang kopang lagi ya? Oh, lopatlah. Kok itunya dilecet gambarnya? Kenapa? Kepakai gambarnya lecet. Roy! Saya bilang bantu saya buat ngusir kakak saya. Kenapa? Suruh saya gambar. Sini lo kalau berani. Roy! Kenapa? Kamu merasa gak nyaman sama saya? Ya. Ada bombo yang lain gak? Saya masuk ke dalam pikirannya. Gendoro di belakang dia. Saya mau apa sekarang? Jadi pengguna ruangnya itu? Saya minta bantu usir kakak saya. Dan gangguan yang saya rasakan setiap malam. Ini bukan dia, bro. Ya, gak sadar. Paling gila. Kalau kamu pengen... Terserah kakak saya. Terserah kakak saya coba. Bambunya mungkin. Bambu. Hai daya. Polar. Apa yang? Bersinilah. Terserah kakak saya. Ini biaya tanpa kamu kan? Ya, ada yang lain kah? Masih banyak. Bye. Lebih baik kamu tinggalkan agak jauh deh. Masih. Berhati-hati. 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 selamat menikmati dua puas main-main jadi, apa yang penting ini? ini bukan dia ya, roh? masih bukan dia masih dirasukin ya? iya, dia masih dirasuki bener, roh yang tadi? iya jadi, tadi ada arwah mukanya arwah kakaknya atau gak tau siapanya dia belakang dia? itu kalau ini bambu saya patahin apa jadinya? dia bisa marah banget sih takutnya ini ada energi negatif dalam situ pinjem saya bambunya kalau diizinkan ini bambu kamu berani enggak tuh berhadapan dengan arwah yang ada di situ naik ke sana aja ambil ini, ambil sana takut ya? belatung ya? tiba-tiba ada belatung muncul di tribun penonton, Roy dari bangku itu apa itu? itu waktu itu yang mirim-mirim terorimu mau naik aja ke atas nyambil kabur kuasa sana belatungnya belatungnya dimana? dari belakang, Roy ini jangan panik ya itu isi dari kepalanya ini kepalanya ini? iya belatung dari kepala ini kenapa gak mau diambil bambunya? kalau ditulis Rian ingin tenang artinya bambu ini akan kami sita di ruang isolasi dan secara otomatis pula diikuti oleh sosok gaib itu akan menghilang dengan sendirinya membunuh kakaknya sebaiknya saya sarankan melakukan banyak karma baik terhadap orang yang lebih tua demi menebus dosa kamu membunuh kakaknya ya? bagaimana menurut kamu? saya ambil dupa dupa yang panjang saya ingin ajak Rian untuk Rian kamu tau gak? kamu diisi oleh makhluk halus yang punya badan ini diisi oleh makhluk halus dan saya kasihan dengan yang punya tubuh ini kalau kamu bisa keluar selama-lamanya saya hargain kamu cincin ya kita tuh cincin ya biasanya gini kuncinya jangan panik itu cincinnya dia ada pengaruhnya gak sih? kenapa dia gak mau pergi? ada sih cuma memang ada ribet untuk ambil cincinnya iya mau apa? oh my god aku baca pikiran dia kenapa? dia mau bintang tamu kita hari ini kamu duduk disitu kamu duduk disitu kamu nurut sama saya apa apa yang kau pengen sekarang? apa yang kau pengen sekarang? coba deh jangan panik kau tenangin dia deh dia oke lama sama kamu aku tengok Minta cincin ya deh Itu dia nulutnya sama kamu Kau kan suka makan hiyo kan? Lupa Iya Tapi saya bermakan lupa buat kamu Untuk bimakar Menjaga-penjaga badan saya ingin kenal sama kamu lebih lanjutlah Jangan bernamaskan Jangan bernamaskan Masuk lagi ya Janji Sumpah Lepas pergi dia Lepas pergi dia Saya minta bubuk suci dan madu Mas Rian Mas Rian Mas bangun mas Udah selesai terrornya Mas Rian bisa denger saya Mas Yuk Kumpulin energinya Kita duduk lagi ya Saya bantu berdiri Sebenernya kasihan ya Rian Mas Rian Mas Rian Mas Rian Sebentar dibentarin dulu ya Dibentuin Dibentuin Mas Rian Bukutu bubuk suci dan madu untuk netralisir dia. Dan... Kita gak punya kuas lagi ya. Kamu apa yang dirasa sekarang? Lihat. Sakit bagian mana? Kepala. Sakit kepala? Kepalanya sakit. Tapi Jumat itu cincinnya bisa dilepas ya? Bisa, bisa dilepas. Dia menurut, 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 menurut ke Delia. Ini, madu sama bubuk suci untuk netralisir dia lagi, Rod. Tugian, Rian masih muda, udah ini. Terlancur bahasa semuanya. Maaf ya, Rian. Boleh dibuka dulu gak? Diturunin maskernya selagi. Iya, iya, iya. Saya mohon izin ya. Tunggu duduk, Fidel. Oke, butuh kuas deh. Ada kuas kecil gak sih? Oh, jadi anak yang bener ya. Jangan terlalu melekat dengan dunia yang asing. Kenapa saya pakai madu? Karena madu mengikat energi negatif dan plus membuat... Aura muka orang jadi lebih bersinar. Jadi lebih positif, jadi lebih positif. Dan lebih fresh. Tapi Kak Roy, selepas dari sini, komungkinan besar waktu kayaknya udah gak ikutin dia lagi kan, Kak Roy? Apa? Selapas dari... Keluar dari ruangan. Dia gak akan balik lagi ya? Iya, gak bakal. Gak bakal. Gak bakal. Sebentar ya. Kamu ambil... Ini... Taruh di kepala kau. Seperti ini. Seperti ini. Di usap di dahinya. Kita bawa bubuk suci ya. Biasanya bubuk suci ini digunakan untuk festival di negara, satu-satu negara. Ya. Udah tenang sekarang. Soalnya kita... Boleh dipakai lagi maskernya? Oke. Saya sengaja tidak membakar cincin ini. Gak dibakar. Karena... Cincin ini sebenernya ada warisan sesuatu deh. Daitu menurut yang menurut aku... Gak dibakar. Gak dibakar. Gak dibakar. Ini sih based on kejujuran ya. Jadi kalau kamu yang bohong ya. Kamu yang dapet akibatnya. Di sini dibilang... Dalam hati saya, saya juga merasakan... Cincinnya tidak kamisita. Karena... Ada keterkaitan apa gitu dengan... Banyaknya... Apa... Korelasi... Relasi gitu. Rantikan kejadian ke belakangnya itu. Rantikan kejadian ke belakang itu. Tapi... Itu dia memang dikasih temennya katanya. Dalam sel. Si sahabatnya. Yakin kamu gak harus dibakar dibusnakan. Saya... Tidak membakar... Cincinnya. Oke. Nanti suatu saat kalau kamu ngerti... Ini kakan kamu larung ke laut juga. Di larung ke laut? Ini? Bambunya ini? Bambunya ini adalah bekas... Gebukin kakak kamu ya. Dia pernah gebukin orang juga pakai ini nih. Kelihatan ini? Ini yang sedia apa ini? Ini kamisita ya. Oke. Sehingga tidak ada lagi barang-barang yang... Mengakibatkan orang-orang jadi kelakang. Ini kalau digebuk sekali. Gebuk sakit tuh. Ini... Gak kebayang sih. Buatnya Pran. Buatnya Pran. Gitu. Gitu. Iya itu tajam juga. Aura negatifnya banyak banget sih. Itu kayak jahe gak sih? Atau yang puas. Mirip ya. Gede gitu. Itu rupanya batangnya daun yang tadi jatuh gitu ya. Bukan. Sini deh. Tapi jangan... Jangan lukai ya. Biar menghilangkan rasa penasaran. Biar selesai semuanya sampai sini ya. Dia yang ramaan. Oke. Baper lagi nanti. Iya bener. Itu lagi yang baper. Masih. Ikut loh. Wah. Terus sebenernya sosok kakaknya pribadi itu kakaknya yang bener-bener pengertian. Terus ngalah. Masih yang. Iya. Orang punya kakak aja kadang. Anak tunggal. Sedih. Ini punya kakak. Kakaknya di... Celakain. Celakain. Setelah aku sih kakak itu lebih menijak di Pani. Betul. Yang ngepon tentu ya. Lebih bisa ngomongan. Lebih ngertiin. Iya deh. Jadi karena masih meledak-ledak. Akhirnya emosinya gak bisa dikendalikan. Main ambil langsung hajar aja gitu. Ini gak boleh dibersihin sampai rumah. Nanti dibersihin aja sampai rumah. Gak boleh. Di rumah. 15 sampai 20 menit. Holy powder. Holy powder. Holy powder suci. Iya. Mas Rian. Banyakin ini dong Mas Rian. Kamu kan. Aku belum sempet nanya loh tadi. Kamu berkecil di dunia apa? Kalau untuk kerjaan sehari-hari. Saya bantu-bantu di bengkel. Bantu di bengkel? Iya. Montir. Mampirnya sebagai kerja ikut orang kan? Iya. Oke. Baiklah. Sebenernya kamu butuh sosial media. Untuk ngebooster kerjaan kamu seperti itu. Tidak lagi memakai satu nama. Namun menggunakan sosial media untuk perkenalan. Jadi sebenernya masih banyak kesempatan lain yang terbuka lebih luas. Dan kamu punya potensi yang lebih besar untuk lebih maju. Iya. Asal ya berhenti untuk nyitupin emosi dan juga hal-hal gaib yang selama ini ngebisikin Mas Rian. Iya. Karena dengan bersikap positif nanti tentunya potensi itu akan muncul kemampuan kamu juga akan makin meningkat. Itu akan membuat orang kagum sih. Dengan... Dengan bertambahnya ilmu dan wawasan. Iya. Orang tertarik ya. Betul. Karena ada chemistry-nya. Kalau misalnya kalau diajak ngobrol sepong, diem. Memang tiba-tiba ya... Enggak tertarik. Iya. Jadi enggak menarik juga. Maaf nih Kak Pak. Ada yang mau disampaikan? Sebelumnya setelah kejadian itu kamu sama sekali gak pernah cerah ke makam kakakmu. Iya. Sama sekali. Sampai dengan sekarang. Iya. Ya itu mungkin yang bikin kakak kamu sempat kecewa juga ya. Kalau memang kalau menurut pribadi aku sih kalau bisa setelah ini next-nya kamu lebih rajin ke tempat cerah kakak kamu. Kamu gimana? Baik-baik aja sekarang? Enggak. Jadi waktu pas dipegang gak ngerasa gak... Aneh-aneh kan? Ada dikit sih. Ada yang anehnya juga. Karena dia kan gak tau secara detail tanggal lahir kamu. Oh. Dan nama lengkapnya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk Mas Rian kedepannya ya. Ini bawain buat Rian nih. Ini buat untuk ngebersihin ngebasuhnya ya. Pake air ini. Oke. Ini cincin gimana? Benar boleh dibawa untuk gitarun perawat ya? Kita... Kita tidak boleh membakar ini. Oke. Ini dibawa sama dia? Dibawa sama dia. Mas Rian, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Itu cincinnya dibawa. Itu cincinnya dibawa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Janganlah mengejar ambisi dengan cara mencelakai orang lain. Berusahalah bersikap lapang hati tanpa iri hati untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku selalu diikuti sosok makhluk gaib setelah menggunakan ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Wanda. Silahkan. Ya. Selamat malam Wanda. Selamat malam. Apa yang mau Wanda ceritakan pada kami? Ceritanya aku pernah dulu pernah pakai susuk di tiga tempat. Pertama di jidat, di dekat mulut, di sini dagu, terus yang ketiga di belakang. Itu untuk apa tuh Mas Musi? Yang pertama itu yang di sini untuk kalau lihat laki-laki tuh laki-laki langsung suka. Terus yang di bibir tuh kalau kita minta apa aja dikasih. Yang di belakang. Kalau kita pakai baju apa aja, bagus di mata laki-laki. Masangnya di mana? Di daerah mana masuk tempatnya, tempat masangnya? Iya. Ke rumah sih. Datang ke rumah nih. Benda yang dimasukin ke tubuh kak? Iya. Atau benda itu seperti apa? Kayak apa sih, kayak jarum gitu kak. Sini dimasukin. Tapi nggak kerasa, tiba-tiba nggak ada gitu. Masuk aja ke dalam tubuh. Oke. Satu orang itu yang masang tiga susuk itu? Iya. Semuanya. Jadi kan saya dulu penari malam. Oke. Saya diharuskan memakai susuk untuk supaya laku, supaya laris. Iya. Sama bos saya. Terus saya pasang. Semuanya pasang. Setelah itu efeknya apa setelah menggunakan susuk? Kita minta apa aja sama suami orang? Pasti dikasih. Minta apa tuh? Kayak uang, perhiasan, belanja, shopping-shopping gitu. Harus suami orang? Dibiasa kan suami orang yang banyak duit kak. Tujuannya Wanda datang ke menembus mata batin untuk apa? Pengen tahu susuknya itu udah keluar apa belum. Terus semenjak saya melakukan pantangan yang saya makan, rezekinya saya tuh seret kak. Apa itu pantangannya? Kayak makan pisang batu, terus jagung manis sama sate pake tusuknya. Itu kamu langgar semua pantangannya? Iya. Terus langsung berubah? Iya. Terus kayaknya rejeki saya tuh seret. Dapet uang tuh susah gitu. Sekarang ini. Jadi itu yang membuat Wanda mau melepas semua susuk? Atau ada kejadian lain? Enggak sih. Ada juga sih yang ngeliatin saya di kamar kayak semacam nenek-nenek. Setiap malem kayak sering ngeliatin saya gitu lagi tidur. Kayak saya ngerasa tuh kayak diliatin gitu sama nenek-nenek. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Baik. Tapi gak pernah wujudnya langsung datang ke Wanda dan Wanda ngeliat langsung atau Wanda merasukan? Kayak ada yang merhatiin aja gitu kak. Oke baik. Dan makanya Wanda mau melepas semua susuknya. Dan mudah-mudahan sosok makhluk gaib itu bisa lepas dari hidupnya Wanda gitu ya? Iya kak. Oke, nanti Wanda bisa menceritakan semuanya ke sahabat kami ya? Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda mendiami rumah bernomor 4 dengan tanggal lahir 18 Desember 1991. Wanda memiliki karakter seorang yang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang ia jalani semata-mata untuk kehidupan keluarganya. Saya merasa ia tersesat di jalan yang salah. Ada sesuatu yang dilanggar oleh Wanda melalui alam kain. Saya melihat dari mata batin saya perbuatan yang dilakukan Wanda berujung lembah hitam. Saya melihat Wanda diikuti oleh nenek-nenek gaib. Anggungnya putih dan panjang. Menyeramkan dan misterius. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Wanda dengan tanggal lahir 18, bulan 12, 1991 dan nomor rumah 4. Wanda adalah seorang penari malam yang waktu itu pernah pasang susuk ya di tiga bagian. Ada di kening, dagu, di bawah bibir, dan juga ada di tengkuk ya. Tujuannya adalah untuk pekerjaan. Tapi justru semua pantangan dilanggar. Dan rezeki jadi seret. Dan sekarang sering melihat sosok makhluk gaib yang melihat Wanda di kamar. Makanya ingin melepas semua susuk supaya juga terlepas dan terbebas dari makhluk gaib. Iya, betul. Kalau saya lihat Wanda, saya melihat matanya kaya kosong dan hampah ya. Tapi juga mengerikan. Di saat bersamaan mata dia kosong. Tapi scary at the same time. Betunya dia punya aktensinya dia tuh. Balamatanya dia tuh bener-bener sosok yang ketakutan dan mengancam. Misterius. Itu yang saya dapatkan dari Wanda. Tiba-tiba saya juga melihat sosok nenek-nenek di belakang Wanda. Sekarang ada di belakang yang Wanda, Woy. Sekarang dia... Iya. Dia di belakangnya. Sebelah ini. Kiri. Kamu tau? Kiri juga bisa lihat seperti itu. Kamu bisa lihat sih? Iya. Dan bukan cuma nenek-nenek doang. Sebenarnya bukan cuma nenek-nenek. Maksudnya ada yang lain. Iya. Apa dong? Perempuan, rambut panjang. Maaf ya. Di sebelah, di sebelah kanannya. Tak ada rencuk. Itu yang dilihat. Serem ya. Tidak. 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 Oke. Wanda, kamu pasang susuknya udah lama ya? 2014, Kak. Sampai sekarang belum pernah ada usaha untuk melepas semuanya. Udah. Terus berhasil keluar? Belum tau. Kan wujudnya gak... Gak nyata. Gak nyata. Kalau kamu ngelihat Wanda, apa susuknya masih terpasang di badannya, di wajahnya, Roy? Susuknya masih terpajang dan terpasang di badannya. Dijidat. Didahi. Di... Ada di dagu. Kemudian ada di punggung. Namun saya juga ngelihat, sebenarnya kamu masih ada satu cerita yang missing di sini. Ada yang belum diceritakan. Saya ngelihat tangannya itu mengandung magic juga. Ketika dia memeperkan tangannya ke laki-laki, otomatis laki-laki kayak bisa ikut terpana dan kebawa suasana. Padahal cuma megang doang. Kita tidak menyudutkan profesi sih. Dan menjudge orang lapis, saya hanya membaca. Pas, coba kamu pegang bayu deh. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa Dia makan saja. Kak? Apa kamu rasa? Gimana Kak? Rasanya bayu. Ticklish, apa ya. Geli. Tangannya dia giniin. Ya? Aku pengen tahu seberapa mampunya dan lanjurnya tangannya kamu untuk laki-laki. Pegang tangannya ya? Gapapa? Maaf ya Kak? Kamu tidak mungkin. Bayu mungkin. Terima kasih. Gimana? Geli. Wah. Udah. Oh iya. Tapi terasa sih. Agar beda sih. Iya kan? Wandanya suka sama banget. Enggak. Enggak gara-gara normal kayak biasa orang setuhan gitu. Iya. Agak beda gitu ya. Terutama pas bikin bahu sini ya. Iya sih. Kamu susuknya di dahi dan boleh kita lihat gak turunin sedikit nanti di blur ya? Boleh. Boleh. Diturunin maskernya. Oke. Di sini. Di sini. Di belakang. Iya. Oke. Boleh dipasang lagi. Maaf Nika, baik. Kayaknya susuk di bagian muka sama belakang itu beda ya? Bedanya kan? Maksudnya bentuknya beda. Sama? Sama. Kamu tahu bentuknya? Kayak jarum gitu. Yang di belakang sini juga sama? Iya. Sama. Iya sama. Nenek-neneknya kayak gitu. Sama. Kayak yang di kamar. Serem loh ini. Bukan main-main. Bener-bener serem. Karena maksudnya gini loh. Masa saya. Orang yang normal. Main beginian. Itu serem sih. Menurut saya. Horror. Saya gak tahu mendeskripsikannya lagi. Dengan pantai kapan. Menurut saya. Menurut kamu serem kan? Kau kan juga bisa ngerasain kan? Iya. Ini tuh. Mendiami. Bersemayam. Dan. Gerak klik. Dia tuh. Sebagiannya. Digerakin oleh dalangnya. Yaitu sini. Dan itu sini. Dan terkadang. Memang jiwa. Natural behavior dia. Sebagai seorang. Pekerja malam. Memang muncul. Jadi dia digabung. Jadi satu. Dia sudah menyatu sama jiwa. Betul. Sekali. Dan sosok itu sekarang ikutin Manda terus. Iya. Tapi sosok ini muncul. Saya melihatnya. Tadi kan deket di belakang. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sekarang. Tapi dia sekarang ada di meja. Di pojok-pojok lilin situ. Neneknya sangat powerful sekali loh. Tidak bisa dianggap remeh. Menyeramkan. Kalau orang biasa lihat. Lukisan saya. Pasti tahu deh. Maksudnya apa ini. Kayak ada soul and spirit. Di dalam painting. Iya. Matanya kok. Kaya tanda ide banget ya Roy. Iya. Kaya ada sesuatu. Warna yang kamu lihat. Persis sama yang Roy gambar. Iya. Persis. Persis. Serem loh. Setiap malam. Luar biasa. Serem. Tadi kamu juga bilang. Katanya gak cuman nenek-nenek ini. Ada makhluk lain. Iya. Belia kamu ngelihat sesuatu gak di belakang lo? Tadi kamu juga bilang. Katanya gak cuman nenek-nenek ini. Ada makhluk lain. Iya. Delia kamu ngelihat sesuatu gak di belakang Roy? Di belakang Om. Enggak. Iya. Ada di belakang. Iya. Tapi yang dominan yang baru saya lihat. Yang baru tertangkap oleh saya. Masih yang... Ini. Nenek-nenek ini. Suaranya juga terdengar semenyeraman di kuping saya. Iya. Masih di deket lilin-lilin situ. Iya. Saya rasa dia juga takut kali ya sama kita. Bisa dia juga komunikasi gak ya? Let's see ya. Aduh. Aduh. Saya mau merinding ya. Ini kayak gitu. Bener-bener. Ini 5 pemikiran gue itu. Jadi menurut Delia itu selama kamu melakukan hal yang negatif itu karena dia. Iya. Jadi dia selalu ada di pundak kamu sebelah kiri. Kemungkinan garangkali kamu pernah ngerasa yang kurang nyaman di sebelah pundak kiri. Iya. Iya. Iya itu dia. Sekarang ada gak? Sekarang. Mau apa sih sebenarnya dia? Minta sesuatu kah? Emang sudah perjanjiannya seperti itu baik. Jadi sulit dipisahkan antara Wanda dan sama. Sekarang dia sudah menyatu sama jiwanya. Sudah menyatu dengan jiwanya. Kalau sudah menyatu gitu masih bisa dilepas atau gak ero? Terkadang ada yang bisa dilepas. Terkadang ada yang gak bisa. Tergantung kekuatan si nenek tersebut. Bisa saja nenek tersebut juga takut akan ada diri kita bertiga. Karena kita orang positif. Ya. Tapi kalau digambar kayak gini. Dia yang marah dan saya lebih paham. Justru. Ehm. Pak Luk halus yang saya sering gambar ya. Banyak kan mereka marah lho. Dan mengerikan gitu ya. Coba deh. Coba deh. Kamu. Sambung sama seorang perempuan. Tengok se Tangannya kenapa ya. Kamu. Hal komunikasi dengan dia deh. Sebagai seorang perempuan sama sama perempuan. Dan kamu juga punya 6 cents lebih kan. kamu bisa merasakan kamu merasakan ke arah sana dan kamu tinggalkan seperti ini ini emm menurut Delia udah udah kurang nyaman nih Delia megang juga Delia udah gak nyaman? apa yang Delia rasain? ceritain emm ada di sebelah Delia sekarang ada di sebelah kamu? ya dan dia kayak mengeluarkan matanya itu yang bener-bener melihatin Delia masih bisa tahan tapi masih bisa tahan mudah-mudahan bisa tahan hmm bener Delia lihat yang sama sama yang dilukiskan sama Roy ya ini dia marah ya? emm auranya udah mulai panas kak auranya sudah mulai panas apa lagi? yang kebetulan bukan bukan cuma dia dua sekarang yang seperti yang Delia bilang tadi ada perempuan juga sebuah perempuan iya perempuan yang tadi Delia bilang yang pipis sebelah kanannya hancur yang Delia lihat itu iya sih gak berani Delia lihat ya karena takut tambah marah nanti jadi si kakaknya Delia bisa komunikasi gak sama sosok nenek-nenek itu? iya iya tanya maunya apa? gak mau karena Delia udah tau dari ekspresi mukanya dia itu udah mengatakan ke kita semua kalau dia itu gak suka sama kedatangan kita gitu sebenernya kita kan orang yang positif ya Delia iya kemungkinan besar seperti itu baik baik kalau ini tiba-tiba kamu bangun di tempat tidur jam 4 pagi dan kamu lihat ini apa yang kamu lakuin? what? teriak kaget dan saya gak tau sih bisa gak lakuin apa itu ada di badannya Wanda itu ada di badannya Wanda Astaga ternyata rumor yang beredar bahwa di tempat-tempat nightclub atau apapun yang berhubungan dengan dunia malam dunia malam ternyata ada setannya itu bener ya bener dan itu udah Delia pernah alami Delia pernah alami ya tadi yang Delia ceritakan ke Kabai oh Delia pernah juga alami hal-hal seperti itu Delia aku pengen minta tolong kamu ajak dia balik kesini atau terima kasih dia hidup deh Delia wandangnya juga lu orang? iya langsung mau sebentar temannya minta jadi kau mau ajak Delia untuk kemana? iya Delia punya kemampuan untuk bantuin si Wanda ada di lorong-lorong gelap ajakin dia kesini atau bahkan mungkin Delia malah masuk ke dalam dunia astral ya jadi Delia masuk ke dalam lorong dalam mesin diikutin untuk ngeliat ada apa disana gitu betul ini perjalanan astral seperti ini aman kan Roy? emm buat Delianya seperti yang saya bilang tadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 menit 5 menit yang ke depan we never know tapi sejauh pengalaman kita berada disini semua sih aman ya mudah-mudahan mudah-mudahan aman dia lihat kalau udah sampai mana? aku ngeliat pintu pintu warna hitam hitam kau ngeliat Wanda gak disana jaraknya aku sama pintu sama Wanda jauh kak jauh jaraknya jauh jaraknya jauh antar pintu Wanda dia Delia pintu jadi Delia yang lebih dekat ke pintu itu Delia Delia ada di dekat pintu itu Wanda di belakang Delia cuma ngeliatin Delia aja di belakang Delia ngeliatin Delia ngeliatin Delia itu yakin Wanda bukan itu bukan Wanda bukan Wanda kau masih denger saya kah? dengar kak Roy oh maksudnya ada dimana? di Loro gelap kak Roy Delia gelap kak Delia bisa ngeliat sosok nenek nenek yang digambar Roy tadi dalam ruangan itu ada di belakang pintu yang Delia mau buka kak saya harus butuh menutup mata saya dan dia udah nungguin Delia masuk cuman Delia udah siapa udah takut Tafir Aduh susah, menungguin Delia di belakang, ada penutup matanya, Roy. Amin, kenapa penutup matanya, Roy? Penutup matanya, Roy. Penutup matanya. Kamu bisa tahu gak nenek-nenek itu mau apa sebenarnya? Udaranya makin dingin, Roy. Makin dingin? Delia masih dengar saya ya? Iya. Aku boleh lepas, tak? Semakin sesek, ditahan. Oke. Kamu, Delia, ngeliat Wanda ada di sebelah mana sekarang? Mendekat sama Delia, iya. Mendekat ke Delia? Di sebelah kanan Delia. Di sebelah kanan, nenek-nenek itu? Masih di belakang pintu, dan Delia udah buka pintunya, dan si Wanda mau ditarik sama nenek-nenek itu. Cuma Delia tarik lagi, dia udah dipegang lagi. Oke. Nenek-nenek itu masih coba untuk menarik Wanda? Iya. Jadi nenek-nenek itu juga ngantin kalau misalkan Wanda gak bisa ketarik, Delia yang ditarik, gitu. Oke, Roy. Ditahan sebentar. Tunggu Wanda, Wanda. Tahan. Saya harus nolongin mereka berdua. Tadi Wanda bilang ada sosok nenek-neneknya di belakang itu berusaha untuk menarik Wanda. Oh, my God. Serius? Tapi gak bisa disuruh malah mau menarik, menarik Delia untuk ikut seneng-seneng. Delia? Iya, Kak. Wanda, tungguin saya ya. Ini dimana ya? Kalian dimana? Aku di terowongan, Kak. Apa? Dia ada di terowongan, di selesai terowongan yang... Saya ada di terowongan warna merah. Kalian di... Aku yang di lampu warna kuning, Kak. Kamu yang di lampu kuning, ya? Iya. Oke. Saya kesana. Wanda kamu dimana? Di terowongan warna hitam, Kak. Kalian baru menincar, ya? Balik deh ke lorong warna biru semuanya. Iya, Kak. Lihat semua. Tengok kawangan kiri. Jalan... Jalan sampai jatuh, ya? Jumbatannya. Tengok kiri. Yang mana ada di mana? Terowongan biru. Oke, good. Kita pelan-pelan masuk ke pintu itu ya. Terima kasih. 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 Apa yang ngerasain Wanda? Bubuk suci. Wanda terasa seperti apa sekarang? Bubuk suci? Masih ada yang ikutin. Masih ada yang ikutin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu susuk-susuk itu dirawat gak sih? Maksud saya ada ritualnya diapain? Atau kamu menggunakan sesuatu jimat dioles minyak atau apa itu? Ya minyak. Parfum gitu kan? Pakai parfum? Iya. Kamu bawa kan? Udah habis kan? Udah lama. Udah habis udah lama ya? Oke. Jadi sekarang udah gak pake gitu lagi? Udah gak melanjutkan gitu lagi? Ya makanya saya minta tolong Kak Roy kan? Untuk lihat masih ada apa enggak. Saya ngerasa di dalam tubuhnya Delia ini kayak ada dua kan pribadi yang... Wanda. Eh sorry, Wanda. Oke. Jadi... Di diri Wanda tuh ada dua karakter. Yang satu nenek-nenek serem. Yang satu sendiri Wanda. Yang lainnya ada cewek lagi. Yang tadi Delia bilang. Jadi Wanda tuh double banget. Triple. Energinya sama dengan nenek-nenek itu? Enggak beda. Beda. Serem banget sih Mai. Gue liat langsung tadi disitu. Ngerikan. Kamu tutup mata deh. Saya ingin cleansing. Saya tidak bisa menjamin apa-apa. Kayanya jembatan saja. Tapi at least kamu bisa saya bantu dengan cleansing. Tutup dia. Cleansing. Tutup dia. Tidak. 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 Tidak Tidak commercials. Wanda ya ada perbedaan gak merasakan sesuatu yang beda atau masih sama seperti tadi udah rentengan sih bau kanan dan kirinya iya sudah rentek jadi dia sempat melihat bayangan putih itu apa ya ada banyak yang putih tadi kayak semacam roker yang disana gitu loh orang-orang yang gak jelas apa itu dari leluhur atau memang beda kalau di intertender beda karakter gitu ya yang deret seperti itu si warnanya itu banyak banget yang masuk tapi betul ini dia antara ketakutan dan ingin menyerang jadinya gitu saya punya sens mencium kayak seperti ingin menyerang dia gak nyaman ya dia gak nyaman dia kayak kepanasan gitu ya saya pun juga gak nyaman kamu juga ngerasa gak nyaman? iya dia juga gak nyaman karena dia ngeliatnya dia terus dia merasa terganggu karena kamu keren di mulai kamu mulai iya karena aku ngeliat dia 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 aneh ya dia bukan lagi siwa anda ya dia jadi berlipat di anda ya iya kan dia mau dateng yang lain ya iya 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 serang banget ya karena tadi yang dilihat-lihat tadi yang di terowongan tadi yang di dekat pintu di belakang pintu nenek-nenek itu setelah dilihat tutup jadi yang pasca Roy nyuruh aku pindah ke pintu biru ruangan biru itu bang banyak sekali dan yang banyak itu adalah kayak bisa dibilang kasarnya pasukan nenek-nenek itu ya pasukan nenek-nenek itu aja ya bang yang barusan jatuh ada suara di belakang itu ada kaitannya sama nenek-nenek itu gak Roy iya karena terus mukanya digambar jadi tidak seneng dia kayak ngasih pesen gitu ngasih pesen dan ngasih masih pegangan dia takut lilin saya ngerasa ada perlawanan di diri kamu sih Wanda tapi kayak ditahan gitu ada sesuatu yang ingin Wanda terkam gitu tapi tidak tahu apa Wanda kenapa ngeliat dilihat terus ya enggak papa ha? enggak papa kenapa Wanda udah suka ya diliatin sama aku ya Wanda gak suka ya kenapa gak suka kamu ngeliatin saya atau liatin apa sih kosong gitu matanya sekarang jadi aku coba buat keluarnya ya susah ya untuk dipancing gue iya Wanda kalau misalnya ada yang langsung dan mau muncul izinkan aja biar dia muncul dan keluar jangan ditahan jadi kita tahu sebenarnya maunya dia apa bisa dimunculkan bisa dimunculkan kenapa? bisa dibanggil bisa dipanggil untuk muncul kan saya mau keluarin mau apa? malah mau keluarin kan disini iya bukan mau mau munculkan iya biar muncul dan bisa diminta sama Roy untuk pergi diusir baik-baik saya kalau untuk manggil gak bisa gak bisa tapi kamu terasa masih ada pengen dikeluarin susuknya hanya itu aja susuknya mau dikeluarin kak bai maaf kak bai kan kata si kawinda tadi kan kalau misalkan susuk itu apa pantangannya ada mungkin dengan dia makan pantangan itu mungkin bisa keluar iya sudah makan pantangannya iya kan saya kesini cuma memang mau ngeluarin susuk saya tidak bisa memanggil oke oke iya dia gak mau keluar sudah kalau gitu saya cuma bisa membantu sejauh ini padahal sebenarnya Wanda tuh di dalam dirinya tuh liar gitu ya dan dia menerkam seseorang tetapi berbanding terbalik tiba-tiba dia loyo dan terdiam kosong matanya dibanding pertama kali si Wanda datang lalu susuknya udah keluar apa belum? susuknya gak akan keluar sendiri jika kau beribadah yang kenceng dan kembali ke jalan yang lurus-lurus aja iya jadi aurora negatif itu jangan aurora negatif itu harus dilawan karena masuknya kalah seperti itu iya iya kau mungkin mau berdiri atau mau apa yang kau melakukan dia kayaknya ada sesuatu yang gak lepas iya saya ngerti kamu yakin jimat-jimatnya semua apa segala macem benda-benda mistis yang disimpen yang dipegang udah gak ada lagi sudah gak ada udah habis sama sekali kan itu kan parfum iya parfumnya udah habis iya udah gak ada kan jadi ya gak dipake doang iya udah gak ada tapi botolnya masih disimpen dirumah botolnya masih ada tapi dirumah gak udah habis parfumnya botolnya ada botolnya masih ada disimpen dirumah gitu ya wande tapi ini juga berpikir saya gak rasa kok wande makanannya aneh-aneh anehnya entah itu makan tanah entah itu makan batu atau makan besi yang gak wajar gitu makan makanan yang gak langsung iya ada sesuatu yang gak wajar apakah itu betul makan bunga makan iya makan apa apa makan bunga bunga apa bunga ya bunga melati bunga melati bunga melati ya kamu selain tuh saya juga gak ngeliat besi kah besi apa ya artinya besi kamu suka makan besi juga enggak hanya bunga apa hanya bunga hanya bunga saja dan bunga itu juga ada caranya yang dimakan bukan luarnya tapi dalamnya iya dalamnya oke baiklah saya dan kami bertiga berharap wande bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dan mendapatkan finansial dari uang yang lebih apa namanya baik dan semoga mba wanda lebih lebih ini deh lebih tegar lagi jadi mba wanda tadi seperti roy bilang kalau tujuannya mengeluarkan susuk itu akan keluar sebenarnya kalau roy lihat mungkin udah gak ada powernya lagi gak ada efeknya lagi ya susuknya itu ya dan itu akan bisa keluar dengan ibadah dan amal baik dari perbuatan yang wanda lakukan kalau wanda masih bitah dengan pekerjaan yang sekarang kami gak punya hak untuk menghakimi atau menilai pekerjaannya tapi wanda saya ya kami rasa wanda juga bisa menilai sendiri karena yang lebih baik buat wanda yang lebih justru malah menjauhkan wanda dari hal-hal seperti ini iya ke depannya kami harap wanda bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik tanpa harus menggunakan hal-hal mistis iya dan mudah-mudahan wanda bisa bener-bener bisa membuat kebahagiaan ya iya orang-orang negatif itu bisa dari lingkungan bisa dari teman keluarga ataupun musuh jadi sesimpel aja sih jalanin yang positif aja iya kami percaya kok wanda pasti akan mendapatkan kehidupan jauh lebih baik iya kak iya kami berdoa aja yang terbaik terima kasih wanda kamu belum pergi ke dalam studio selamat malam iya terima kasih bertanggung jawablah atas apa yang kamu perbuat janganlah berusaha lari dari kenyataan dan terimalah resiko atas perbuatanmu pengirsa partisipan yang hadir pada malam hari ini ada wanda dan juga ada rian wanda menggunakan susuk untuk pekerjaannya dia ingin melepaskan semuanya malam hari ini dan sudah selesai semuanya bagi wanda lalu rian karena warisan dia sakit hati airnya tega kakaknya sendiri dan dia pun dihantui oleh sosok kakaknya dan tidak hanya itu tapi juga ada sosok gaib lain yang mengikuti malam hari ini tapi dua-duanya sudah terlepas ya roh ya wanda dan juga rian gimana tanggapan yang mendapat kamu komentar mengenai wanda dan rian kalau komentar saya untuk wanda dan rian wanda dulu deh wanda itu masih ada sedikit bisa dikontrol bisa dikontrol oke itu kan roh anda dia bisa mengendalikan dirinya juga ya Jadi kita juga bisa gampang ngendaliin ya. Kalau susuk-susuknya itu sebenarnya bisa hilang sendiri. Bisa hilang sendiri dengan banyak berobat seperti itu. Menurut Delia sih dia antara mau-mau enggak untuk melepas susuknya. Masih setengah hati ya. Masih setengah hati. Kalau Rian saya melihat 100% dia itu mau sadar. Dengan dia mengakui saja perbuatannya terhadap kakaknya itu udah bonus banget, nilai lebih. Iya kan? Iya sih. Dengan dia mengaku depan umum seperti ini kan itu udah hal yang kita acungin jempol. Sangat berani sekali untuk mengakui. Iya itu dia. Dan dia tadi tapi disini kerasukan dan hampir menggunakan bambu itu untuk mukul kamu. Iya. Tapi untung saya bukan yang takabur. Saya merasa kalau memang saya belum waktunya meninggal atau celaka. Saya pasti dilindungi. Saya tahan. Delia sendiri gimana komentarnya? Wanda dan Rian. Menurut Delia sendiri sih dua-duanya sebenarnya aura negatifnya sangat besar ya. Cuman lebih bisa terkendalikan itu di Wanda. Wanda. Kenapa Delia bisa bilang begitu? Sebenarnya itu kan aura negatif itu dia munculkan dari diri dia sendiri. Ibarat kata gak dari pihak-pihak yang kayak si Rian kan itu dia *** kakaknya. Kalau dia kan itu untuk pribadi dia sendiri. Si Wanda ya? Iya. Iya sih. Tuh. 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 Pemirsa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Meski kamu kadang tidak mengerti apa alasannya. Tapi ingatlah bahwa semua itu sesungguhnya adalah sebuah pelajaran. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin. Pemirsa segala sesuatu terjadi. Terima kasih telah menonton!